Intro Belatar di negara Iran, cerita Yeteh di Mimitian Dengan memperlihatkan seorang jurnalis yang bernama Fredon ini orangnya Dimana pada saat itu beliau mau pergi ke sebuah desa yang berada di Iran Namun sayangnya di tengah perjalanan dirinya malah mendapatkan kendala Dimana mobilnya tiba-tiba mogok dan mengalami kerusakan Sehingga hal tersebut membuat perjalanannya harus terhenti Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada seorang wanita tua Yang bernama Zahra, ini parasnya Yang kala itu dirinya sedang memunguti tulang di sungai Kemudian tulang-tulang itu ia cuci, setelah beres kemudian Zahra mengubur tulang tersebut Entah tulang apa itu yang pasti bukan tulang togu Nanti akan terjawab seiring berjalannya film Oke Barudak? Sementara di sisi lain, Fredon pun akhirnya melejutkan perjalanannya menggunakan bus angkutan umum Bus itu juga menarik mobil Fredon yang mogok menuju suatu desa Sehingga cerita ketika sudah sampai di desa yang dituju Dawn menemukan bengkel mobil yang dimiliki oleh warga desa bernama Hashem Di sini Dawn meminta Hashem untuk segera memperbaiki mobilnya Sedangkan Dawn akan menunggu mobil itu selesai diperbaiki di warung kopi Tak berselang lama, Zahra pun muncul Melihat orang asing datang ke desanya Zahra pun kemudian mencoba memberitahu sesuatu kepada si Dawn Dimana Zahra mengatakan Ada hal di desa ini yang tidak kau ketahui Mereka tidak boleh lolos dengan iblis ini Entah apa yang dibicarakan oleh Zahra Karena baru beberapa kata Tiba-tiba pembicaraan Zahra terpotong oleh kedatangan dua orang pria Dan kedua pria itu bernama Ebrahim Sang pemimpin desa Dan Sheikh Hassan Seorang pemuka agama di desa tersebut Kemudian mereka pun menyuruh Zahra untuk segera pergi Dan mengatakan kepada Dawn Kalau Zahra ini merupakan wanita tua dan gila Kemudian kedua pria itu mulai bertanya-tanya kepada Dawn Kau ini berasal dari mana Dan apa maksud kedatanganmu ke sini Lantas Dawn pun menjawab Aku berasal dari Perancis Tujuanku ke sini hanyalah untuk pekerjaan sebagai jurnalis Mengetahui itu membuat Hassan kaget Dan seperti ketakutan Ia berusaha mengajak Dawn mampir ke rumahnya Untuk makan dan minum teh Namun Dawn menolak Ia tetap akan pergi ke warung kopi saja Saat Dawn sedang menikmati kopi di kedai Zahra lagi-lagi muncul Kemudian ia meleparkan gulungan kertas pada Dawn Dimana gulungan kertas itu berisikan tulang jari manusia Pada kertas itu juga Zahra telah menggambar peta jalan menuju rumahnya Dawn yang penasarin apa maksud dari Zahra pun Mencoba datang ke rumahnya Dengan mengikuti peta yang ada di kertas tersebut Singkat cerita Sesampainya di sana Zahra langsung mempersilahkan Dawn untuk duduk Dan membuatkan nyeteh hangat Zahra pun disini mengatakan Aku tahu yang benar dari yang salah Dan yang terjadi kemarin disini adalah salah Iblis sendiri yang mengunjungi kota ini Dan Allah maha penyayang mengetahuinya Insya Allah kau akan mengetahuinya juga Dawn yang mendengar perkataan dari Zahra pun Sempat tidak mengerti apa yang dibicarakannya Lantas Zahra menyuruh Dawn untuk mengeluarkan peralatan jurnalisnya Yaitu rekorder Aku ingin kau membawa suaraku bersamamu Karena Zahra ingin bercerita tentang yang sudah terjadi di desa ini Dan juga supaya ceritanya terdengar ke seluruh dunia Kenapa begitu? Karena Zahra mengatakan bahwa di desanya Suara wanita tidak akan didengar dan dihargai Dawn yang semakin penasarin apa yang akan diceritakan oleh Zahra Ia pun menyalakan rekordernya Kemudian Zahra pun mulai bercerita Jadi kiedak dengekan ya ceritanya Beberapa waktu yang lalu ada seorang pria bernama Ali Yang merupakan seorang sipir penjara Disitu Ali bertemu dengan Hasan Kemudian ia menyuruhnya untuk meyakinkan istri Ali yang bernama Soraya Entah itu meyakinkan apa Namun disini Hasan sempat menolak permintaan dari Ali Lantas Ali mulai mengancamnya Jika Hasan tidak mau maka ia akan menyebar luaskan semua masa lalu dari Hasan Karena dahulu Hasan pernah dipenjara di tempat Ali bekerja Dan sekarang kenapa Hasan bisa menjadi pemuka agama kembali Itu berkasih Ali yang menyembunyikan masa lalunya Sehingga Hasan pun tidak bisa apa-apa selain menuruti permintaan dari Ali Pada hari itu juga Hasan langsung datang ke rumah Soraya dan bertemu dengannya Disini Hasan membujuk Soraya untuk bercerai dengan suaminya yaitu Ali Dengan alasan Soraya sudah tidak mau melayani Ali sebagai seorang istri Namun bukan tanpa alasan Jadi selama ini Ali telah membuat kedua anak lelakinya menjadi berani melawan ibunya sendiri Kini Ali menyuruh Hasan untuk membujuk Soraya agar mau bercerai dengan Ali Karena Ali akan menikahi wanita lain yang berumur jauh lebih muda darinya Soraya juga dimingimi akan diberikan rumah dan sepetak lahan untuk berkebun Namun setelah itu Ali tidak akan membiayainya lagi Tentu saja Soraya menolak karena semua itu tidak akan bisa menghidupi keempat anaknya Karena itu Hasanlah yang akan menikahi Soraya dan membiayai anak-anak Soraya Namun di sisi lain secara diam-diam Zahra menguping pembicaraan mereka berdua Takut terjadi apa-apa Zahra pun langsung memotong pembicaraan mereka Kemudian ia juga mengusir Hasan dari rumahnya Karena khawatir akan menjadi fitnah karena telah berdua-duaan di dalam satu ruangan Dan Zahra ini merupakan bibi dari Soraya Setelah Hasan pergi, Zahra menanyakan apakah benar Soraya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Namun disini Soraya tidak menjawab Ia hanya memperlihatkan luka lebam di bagian dadanya Ya, akibat Ali yang berlaku kasar kepada istrinya sendiri Kemudian Soraya menjelaskan bahwa Ali berniat menikahi seorang gadis berusia 14 tahun bernama Mehri Jadi saat itu terdapat seorang pria di mana dirinya sedang dipenjara dan terancam hukuman mati Dan pria itu merupakan ayah dari Mehri Saat itulah Ali berjanji akan membebaskan ayah Mehri dan melepaskan semua jeratan hukum Namun dengan syarat Mehri harus menikah dengannya Dengan tawaran sebesar itu, si ayah pun setuju dan sekarang Ali mulai berskongkol bersama Hasan Ya, tujuannya untuk memisahkan Soraya dengan Ali Dan juga supaya dirinya bisa menikahi Mehri Kemudian ketika sore harinya, saat Soraya dan keempat anaknya sedang menikmati makan sore Tak berselang lama, Ali datang dan langsung memarahi istrinya Dikarenakan Soraya telah menolak tawaran dari Hasan Bahkan kedua anak lelaki Soraya malah membela ayahnya yang jelas-jelas salah Karena selama ini Ali telah mendidik kedua putranya untuk membenci ibunya sendiri Soraya yang kesal pun langsung membawa kedua putrinya pergi Namun sebelum pergi, tiba-tiba Ali memukul Soraya di hadapan keempat anaknya Setelah itu, Soraya pun membawa kedua putrinya ke rumah Zahra Lantas Soraya pun meminta izin kepada Zahra untuk tinggal di rumahnya bersama kedua putrinya sementara waktu Namun Hashem datang ke situ Jika kalian ingat si Hashem ini adalah tukang bengkel saat di awal film tadi Kemudian ia meminta kepada Zahra untuk melihat keadaan istrinya yang sedang sakit Zahra pun segera pergi bersama Hashem menuju rumahnya Sesampainya di sana, Zahra mulai mengecek keadaan istri dari Hashem Ternyata istri Hashem sudah meninggal dunia Akan tetapi Hashem dilarang melihat jenazah istrinya sendiri Ya karena adat di desa itu seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat jasad seorang wanita Meskipun suaminya sendiri Singkat cerita pada keesokan harinya Zahra pun mulai mengkain kafankan almarhumah istri Hashem Di luar juga para tendangga mulai berdatangan untuk melayar termasuk si Hassan Ebrahim dan Ali juga sudah berada di sana Kemudian Hassan menyuruh kepada Zahra agar memberitahu Soraya apakah dia mau bekerja di rumah Hashem Karena Hashem tidak mungkin bisa mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah Apalagi ia sangat sibuk dengan pekerjaannya di bengkel Sementara di dalam rumah, Soraya memberikan mesin jahit peninggalan istri Hashem kepada Hashem Saat memberikan mesin itu, secara tersengaja tangan Hashem menyentuh tangan Soraya Sehingga Ali sebagai suaminya yang melihat hal tersebut Sudah bisa ditebak dari raut wajah liciknya Dan mungkin ia akan merencanakan sesuatu Singkat cerita pada akhirnya Soraya bekerja di rumah Hashem Ia mengurus semua pekerjaan rumah atau yang biasa kita kenal ART asisten rumah tangga Anak Hashem yang bernama Mohsen juga sangat senang pada Soraya Karena Soraya sangat baik padanya Kini hidup Soraya jauh lebih bahagia Sekarang beliau bisa menafkahi kedua putrinya tanpa mengharapkan nafkah dari sang suami yaitu Ali Selain itu, ia juga bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung pada Zahra Singkat cerita, malam pun poek Lagi-lagi, Ali mengobrol dengan Hasan berduaan Dimana Ali mempunyai rencana akan memfitnah Soraya telah berzina dengan Hashem Awalnya, Hasan menganggap hal itu sangatlah berlebihan Karena hukuman bagi yang berzina adalah Rajam Bagi yang belum tahu, Rajam adalah sebuah hukuman Dimana orang yang terhukum akan dikubur dari pinggang sampai ujung kaki dengan tangan terikat Kemudian para warga akan melemparinya dengan batu sampai orang yang dihukum itu meninggal Lanjut, disini Hasan mengatakan bahwa Soraya sudah memiliki penghasilan sendiri Dan ia sudah tidak memikirkan Ali lagi Seharusnya hal itu akan mudah menceraikan Ali Namun Ali akan tetap melakukan rencananya Karena ia tidak bisa menunggu terlalu lama lagi Namun untuk melakukan hal tersebut Ali harus memberitahu pemimpin desa terlebih dahulu Yaitu si Ebrahim Dan Ebrahim akan menyetujui hukuman itu Jika memang benar Soraya melakukan perzinahan Yang nantinya akan ada dua orang saksi melihat kejadian tersebut Ali tidak masalah dengan hal itu Ia akan mencarikan saksi demi rencananya bisa berjalan Kesokannya, Ali dan Hasan mendatangi kediaman Ebrahim Ia tentunya untuk melaporkan tentang Soraya yang melakukan berzinahan dengan Hashem Yang ternyata pertemuan mereka dilihat oleh Zahra secara diam-diam Dimana pertemuan itu Hasan mengatakan bahwa kami berdua adalah saksi apa yang telah Soraya lakukan Namun Ebrahim tetap bersik keras dan mengatakan Jika kau mengharapkanku untuk menyetujui sebuah pengadilan Aku ingin saksi jujur yang kuat Bukan teman atau orang terdekat yang tidak suka Soraya Dan itu jatuhnya adalah fitnah Ebrahim yang sudah sangat kesal, ia pun pergi begitu saja Sementara Zahra yang sudah tahu rencana busuk dari Ali Ia pun mencoba mengingatkan kepada Ebrahim Namun Ebrahim juga sedikit percaya dengan laporan Ali Karena kini Soraya bekerja di rumah Hashem Yang merupakan seorang duda Jadi hal apapun itu bisa terjadi Mendengar perkataan itu membuat Zahra emosi dan menyabok Ebrahim Setelah itu Zahra mencoba memberitahu dan memperingati Soraya agar tidak bekerja lagi di rumah Hashem Karena ia sudah tahu rencana Ali dan Hasan Akan tetapi Soraya tidak peduli dan ia menolak Karena di rumah Hashem lah ia bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kedua putrinya Sementara di sisi lain, Ali dan Hasan mulai memanggil Hashem datang ke rumahnya Di sini Ali mencurigai Soraya telah berbuat yang tidak tidak dengan Hashem Ia bertanya pada Hashem apakah Soraya pernah tidur di rumah Hashem Hashem menjawab tidak tahu Karena selama ini saat Soraya sedang bekerja di rumahnya Hashem tidak berada di rumah Sedangkan ia bekerja di bengkel Lantas Hashem pun memilih pergi dari situ Karena tidak mengerti apa maksud pertanyaan Ali dan Hasan Tak cukup sampai di situ Ali dan Hasan kembali mendatangi Hashem di bengkelnya Ali memaksa agar Hashem mau menjadi pelaku dan mengaku Kalau dirinya telah berzinah dengan Soraya Tentu saja Hashem menolak karena ia dan Soraya tidak pernah melakukan apa-apa Namun kali ini Ali mulai mengancam Jika Hashem menolak permintaannya Ia bisa saja membunuh Hashem atau memejarakan anaknya Tidak mau kedua hal ini terjadi Hashem pun terpaksa menuruti permintaan Ali Nah pada keesokan harinya Ali mulai menyebarkan fitnah Ia menyiksa dan memukul beberapa kali terhadap Soraya Sambil mengatakan bahwa istrinya telah berzinah dengan Hashem di hadapan banyak orang Tak berselang lama Zahra pun datang Melihat kejadian itu ia pun segera melindungi Soraya dan menyuruh Ali datang ke rumahnya Ia juga mengundang Ebrahim datang untuk menjelaskan semua ini Singkat cerita mereka semua pun sudah berada di rumah Zahra Ebrahim juga sudah tiba di sana Di sini Ali pun mulai menceritakan kronologinya Pada saat meninggalnya istri Hashem Ia melihat Soraya bersentuhan tangan dengan Hashem ketika memberikan mesin jahit Tak hanya itu mereka juga sering mengobrol berdua sambil memberikan senyuman Tentu saja Soraya menyangkal semua itu Ia mengobrol hanya memberitahu Hashem kalau pekerjaan di rumahnya sudah diselesaikan Dan hanya itu saja yang ia bicarakan Soal memberikan senyuman itu hal yang wajar memberikan senyuman pada siapa saja Bukan berarti suka pada seseorang Tapi ulah senyum sorangan eta mengharana stres Namun Ali tetap tidak terima dengan perkataan itu Kemudian ia pun memanggil Hashem datang ke rumah Zahra Lantas Ebrahim pun bertanya pada Hashem Apakah semua tuduhan Ali benar Dikarenakan sebelumnya Hashem sudah diancam Ia pun membenarkan semua tuduhan itu Jawaban Hashem sontak membuat Soraya marah dan kaget Kenapa Hashem tega memberikan jawaban seperti itu Kini Ebrahim sudah mendapatkan dua orang saksi yang sangat kuat Yaitu pelapor dan pelaku Dengan begitu tuduhan yang dilayangkan pada Soraya semakin kuat Setelah itu Ebrahim mengadakan sebuah rapat Dimana pada rapat itu dihadiri oleh Ali, Hasan, termasuk ayah Soraya dan kedua putranya Akan tetapi ketika rapat itu berlangsung Ayah Soraya langsung mengumumkan keputusan Kalau anaknya telah bersalah dan siap menerima hukuman kepada anaknya Yaitu hukuman rajam Setelah Zahra mengetahui keputusan hukuman itu Ia berniatakan membawa Soraya pergi dari desa Akan tetapi Ali sudah memikirkan hal tersebut Ternyata ia sudah menyewa beberapa penjaga di rumah Zahra Sehingga Zahra gagal membawa Soraya pergi Sementara di sisi lain Anak-anak di desa mulai mengumpulkan batu Yang nantinya digunakan untuk melempari Soraya Sedangkan Soraya sendiri sudah pasrah dengan hidupnya Ia memberikan kalung dan cincin yang selama ini ia pakai kepada kedua putrinya Soraya juga meminta kepada Zahra Agar tidak memberitahu kepada kedua putrinya tentang masalah yang menimpa ibunya Namun Zahra berjanji Ia akan memberitahu kebenaran semua ini Ia juga akan memberitahu hal ini pada dunia Dan suatu saat nanti pasti akan terkuak Sementara itu Ibrahim sebagai seorang pemimpin desa melakukan ibadah sebelum eksekusi dilakukan Ia meminta petunjuk kepada Allah SWT Ya Allah bantulah aku Jika yang kami lakukan adalah menurut kehendakmu Maka kuatkanlah aku untuk melakukannya Namun jika ini bertentangan dengan kehendakmu Maka berikanlah aku sebuah pertanda Sehingga aku bisa menghentikan kesalahan ini Singkat cerita Pada akhirnya tibalah waktu eksekusi Baru saja Soraya keluar dari rumah Zahra Para warga langsung mencacimaki Soraya Ditambah suara-suara batu yang ditepukan Mengiringi langkah demi langkah Soraya Menuju tempat mengeksekusian Setibanya di tempat eksekusi Ibrahim terlebih dahulu memberikan pidato di hadapan para warga Namun tiba-tiba datanglah mobil sirkus Atau mobil pertunjukan Yang sedikit mengalihkan perhatian mereka Namun mobil sirkus itu langsung diusir Karena para warga akan melakukan eksekusi Dan mungkin saja hal itu sebagai pertanda Kalau apa yang Ibrahim putuskan merupakan kesalahan besar Sayangnya ia tidak menyadari hal tersebut Dan ia tetap melanjutkan proses eksekusi Terlihat lubang sudah disiapkan Kain hitam yang menutupi Soraya juga sudah dilepas Dan sekarang berganti menjadi baju putih Kemudian kedua tangan Soraya pun diikat Dan dimasukkan ke dalam lubang Setelah semuanya sudah siap Soraya pun dikubur sebagian tubuhnya Di sini yang akan melempar batu pertama adalah ayah Soraya Yang bernama Morteza Sebelum itu Morteza mengatakan Kalau Soraya sekarang bukan anaknya lagi Dan ia juga bukan ayah Soraya lagi Setelah mengetahui anaknya telah melakukan kesalahan besar Kemudian ayah Soraya mulai meleparkan batunya Namun tiga kali ia melempar Tidak satupun yang mengenai Soraya Tak berselang lama seorang warga berkata pada Ebrahim Ini sebuah pertanda Kalau Soraya tidak bersalah Karena sudah tiga kali berturut-turut Batu itu tidak ada yang mengenainya Di saat Ebrahim mulai ragu dengan hukuman ini Hasan mulai menghasut Ebrahim agar tetap melanjutkan hukuman Kemudian pelemparan selanjutnya akan dilakukan oleh Ali Ali pun dua kali meleparkan batu tersebut Tepat mengenai tarang Soraya hingga berdarah Kemudian Ali menyuruh kedua putranya untuk melakukan pelemparan Tak lama Hashem pun disuruh oleh para warga untuk melakukan pelemparan Namun ia tidak sanggup melakukan hal tersebut Pada akhirnya para lelaki seluruh desa ikut melakukan pelemparan Sehingga Soraya terus-terusan dihujani oleh batu Sementara Zahra ia tidak bisa berbuat apa-apa Melihat keponakannya disiksa seperti itu Dan ia hanya bisa menangis meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa Setelah dilempari oleh ratusan batu Akhirnya Soraya pun harus meninggal dunia Terlihat dari raut wajah Ali yang sangat bahagia melihat istrinya tewas Dan para warga meninggalkan jasad Soraya begitu saja Tak tega melihat jasad yang dibiarkan begitu saja Dua orang dari mobil sirkus itu pun mulai menutupi jasad Soraya Menggunakan kain berwarna hijau Singkat cerita Malampun Poek, Zahra dan beberapa wanita desa Mulai membawa jasad Soraya ke sungai Karena adat di desa itu tidak memperbolehkan dikubur Bagi orang yang terfonis hukuman rajam Nah jika kalian ingat saat di awal film Zahra mengambil dan mencuci tulang di sungai itu Tulang tersebut adalah tulang dari jasad Soraya Yang sudah habis dimakan oleh anjing Adegan pun berpindah ke masa sekarang Kemudian Dawn mematikan rekordernya Betapa sedihnya ia setelah mendengar semua cerita dari Zahra Bisa dilihat dari matanya yang memerah Tak bersang lama Hashem datang dan memberitahu bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki Sialnya Hashem yang melihat Zahra sedang mengobrol dengan Dawn Ia pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Hasan dan Ibrahim Sekarang Hasan akan menghadang Dawn Dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja Tak bersang lama Ali muncul dengan mobilnya Ia juga memberitahu bahwa ia gagal menikahi Mary Karena ayah Mary sudah hukum mati sebelum Ali menikahi anaknya Tentu saja hal itu membuat Hashem membuka semua kebohongan ini Percuma saja ia diancam berbohong Hingga membuat Soraya meninggal dirajam Jika akhirnya Ali gagal menikahi wanita yang diinginkannya Mendengar perkataan dari Hashem membuat Ebrahim marah besar Karena ia juga telah dibohongi sampai mengorbankan nyawa seseorang Kemudian Hasan mengatakan Kau bagian dari ini juga Kau juga sebagai pemimpin dari desa ini yang mengambil keputusan itu Karena sudah terancam Ebrahim mau tidak mau harus ikut menghentikan Dawn Kemudian dua orang pria langsung merodongkan senjata Dan merusak barang-barang jurnalis milik Dawn Lantas Dawn pun harus pergi tanpa membawa bukti apapun Namun tiba-tiba Zahra muncul dan langsung memberikan kaset rekaman ceritanya Ternyata sebelum pergi Zahra sudah mengetahui bahwa Dawn pasti akan dihadang Makanya ia menyembunyikan kaset yang asli pada dirinya Setelah mendapatkan kasetnya Lantas Dawn pun segera pergi dari tempat itu Dan sekarang seluruh dunia akan tahu kesalahan dan kekejaman hukum Yang terjadi di desa tersebut Dan film pun Wang Go San Ketika wartawan Perancis Iran Fredon Sabjem menerbitkan The Stoning of Soraya M Buku itu telah menjadi buku terlari secara internasional Memfokuskan perhatian pada praktek rajam di Iran Serta kurangnya hak wanita di sana Meskipun dibantah secara resmi Jumlah orang yang tak terhitung yang sebagian besar adalah wanita Masih tetap dijalankan hukuman mati dengan cara dirajam di beberapa negara di dunia Dan ini adalah foto Soraya yang asli ketika beliau masih berumur 9 tahun Jika suatu agama mewajibkan praktek yang dianggap jahat oleh pemeluknya Maka hendaknya mereka keluar dari agama tersebut Jika undang-undang ini membenarkan hukuman mati yang diterapkan secara tidak adil terhadap anggota dari jenis kelamin, ras, atau kelas tertentu Maka undang-undang tersebut tidak bermoral Tidak ada imbalan jika kita mengikutinya secara membabi buta Karena hanya pilihan yang bijaksanalah yang mempunyai makna Yowes mungkin Sakitua Info di pusat mengabarkan Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan Saya Dharma yang bertugas di Greenland mengucapkan haturnuhun Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua Diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urus sana Silahkan Bapak Hansip, closingan Wassalamualaikum Bro Kesehatan saya